Oke baik terima kasih Selamat siang Bapak Rustian selaku Direktur Logistik dan Peralatan BNPB apa kabar Pak Rustian Selamat siang Pak Elam alhamdulillah sehat Selamat siang juga Bang Ayung dari WFP Selamat siang Bang Terima kasih Mbak Dian juga Dan Mbak Lina terima kasih atas Kesempatan yang telah diberikan Pada kami PMI untuk Sekitigit sharing tentang Bagaimana strategi pengelolaan logistik Pada masa pandemi COVID-19 ini Untuk presentasi kali ini Saya bukan hanya membahas Pengelolaan pada saat pandemi saja Tapi bagaimana pengelolaan Strategi logistik kedepannya Next mas Kalau kita lihat di Layar ini Ini adalah gambaran Perbandingan luas antara wilayah Indonesia Dengan 11 negara bagian di Eropa Barat Kalau kita lihat di gambar ini Jelas Indonesia lebih jauh lebih besar Dibandingkan 11 negara yang ada di Eropa Barat Lalu pertanyaannya adalah Bagaimana Pendistribusian atau pengiriman logistik Secara nasional di Indonesia ini Dan juga ini menjadi sebuah tantangan Bagi Pegiat logistik Indonesia Untuk bagaimana Kita membuat strategi Untuk mengirimkan Mendistribusikan logistik Ke daerah yang membutuhkan Next Sebagaimana kita ketahui bersama Bahwa saat ini Populasi di Indonesia Lebih dari 268 juta jiwa Hal ini menjadikan Indonesia menjadi Sebagai salah satu negara paling rentan Terhadap penyebaran virus COVID-19 di dunia Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong Cepatnya penyebaran virus COVID-19 di Indonesia Bahkan berdasarkan data dari SUSENAS Pada tahun 2017 Menunjukkan bahwa Populasi yang tinggal di wilayah urban Atau perkotaan itu mencapai 52,9% Kalau kita lihat data di gugus tugas nasional Kita lihat bahwa memang Angka tinggi Penyebaran virus COVID-19 ini Ada di kota-kota besar Seperti Jakarta Makassar Surabaya Bahkan Surabaya kalau kita lihat itu Bukan lagi zona merah Melainkan sudah zona hitam Next mas Saya mengutip Data dari lapangan Next Data ini saya ambil dari Pusat Studi Logistik dan Transportasi Universitas Gajah Mada Bahwa pada upaya pemberlakuan WFH Dalam penyebaran COVID-19 Baik setiap instrasi pemerintahan Baik di lembaga Ataupun perusahaan Tentu memikirkan strategi Agar setiap pegawai yang menjalankan Kebijakan tersebut Dapat tetap bekerja secara optimal Nah ini menjadi Sebuah tantangan Bagi kita di logistik Bagaimana Kita harus mematuhi Protokol kesehatan Yang ditetapkan oleh pemerintah Tapi juga di satu sisi lain Pendistribusian logistik Harus tetap berjalan Dan disini juga kita harus Meminimalisir Pertemuan antara manusia Karena kan memang tujuan kita Adalah salah satunya Memutus Mata rantai penyebaran COVID-19 Permasalahannya adalah Sampai saat ini Kita di Indonesia Belum bisa mengirimkan Barang menggunakan drone Kita belum bisa Mengirimkan barang Menggunakan mobil remote control Jadi memang Pertemuan antara manusia Disitu ya harus tetap terjadi Tapi adalah bagaimana Meminimalisir pertemuan tersebut Tapi juga dapat mengendalikan Pergerakan barang tersebut Next mas Next Kalau Bapak ibu dan teman-teman sekalian Lihat pada awal Maret Itu pada saat pemerintah Mengumumkan adanya Positif COVID-19 Kita sama-sama lihat semua Banyak sekali masyarakat Yang mencari Untuk mendapatkan masker Hand sanitizer Nah ini adalah Banyak permintaan Namun juga Kita lihat Dibandingkan dengan Stok yang ada Nah ini Next mas Next Ini bisa Berkalkulasi pada Harga pasar yang terjadi Kalau kita lihat kemarin Berapa saja Harga masker Itu pasti akan dibeli oleh masyarakat Ketika kemarin Saya juga turun ke lapangan Kita cek ke pasar pramuka Itu bahkan antrian panjang sekali Masyarakat Harga Kita tanya Berapa harga per boxnya 500 ribu Tetap dibeli oleh masyarakat Karena memang Kalau kita lihat Berdasarkan data Yang saya ambil dari Google Trend Pada tanggal 14 April 2020 ini Pada awal Maret itu Setelah kasus positif pertama Diumumkan di Indonesia Itu lonjakan Panik masyarakat itu Begitu tinggi Mencari masker Mencari hand sanitizer Dan lain sebagainya Dan harga pun disitu memang Sangat tinggi Tapi mau tidak mau Masyarakat pasti akan Membelinya Next Ini beberapa Strategi Yang menurut Kami Harus kita jalankan Baik sekarang Maupun untuk kedepannya Pengembangan kapasitas logistik Di level terkecil Bukan hanya di pusat saja Kalau tadi Pak Rustian kan memang Menyadari juga ya Pak ya Kalau untuk Cluster logistik Kita memang Sekarang lebih banyak Di pusat gitu Di BNPB Tapi untuk daerah Memang belum begitu Banyak Dan juga Desentralisasi Dan stok strategi Standardisasi Sebarang bantuan Optimalisasi Jaringan logistik nasional Seperti tadi yang disampaikan Pak Rustian Dan sistem manajemen Informasi logistik Yang terpadi Kita akan bahas Satu per satu Next mas Yang pertama adalah Pengembangan kapasitas logistik Di level provinsi Kabupaten kota Yang lebih kecil Daripada Pusat Salah satunya Adalah dengan Online training Karena kan tadi Kita harus Mematuhi protokol Kesehatan Memutus mata rantai Penyebaran COVID-19 Artinya Meninimalisir Pertemuan Bahkan kalau Pertemuan fisik pun Itu kan Ada physical distancing Dan kalau ada meeting Tidak boleh terlalu lama Online training ini Bisa kita Jadikan Kita manfaatkan Sebagai salah satu media Untuk Berbagi pengetahuan Ilmu Atau training Dari pusat Ke provinsi Ataupun kebuatan kota Dan juga Khususnya Pemanfaatan media sosial Karena memang Banyak sekarang Banyak sekali Media sosial Yang kita Bisa manfaatkan Lalu selanjutnya Adalah yang bisa kita Lakukan adalah Identifikasi Dan analisa pasar Kalau misalkan Ini menjadi Pembelajaran juga Kalau misalkan Kemarin kita Lihat di awal Maret Banyak sekali Pasar-pasar Yang Tutup juga Karena memang Ada peraturan Dari gubernur Contohnya di Jakarta Nah ini Kalau kita kan Di masa normal Berpikir bahwa Jakarta apa sih Yang gak ada Semuanya ada Di Jakarta Tapi ketika Kemarin mulai Masa pandemi Kita kesulitan Mencari barang Di Jakarta Bahkan kita harus Mencari barang itu Ke daerah-daerah Penyangga ibu kota Misalkan ke Bogor Tangerang Dan karena kan Pastinya Bukan hanya Jakarta saja Tapi daerah-daerah Lain juga Membutuhkan Makanya Di saat sekarang Kita penting Bagi kita untuk Identifikasi Dan analisa pasar Termasuk juga Apa namanya Identifikasi supplier Tentunya untuk Kebutuhan barang Yang kita butuhkan Dan juga Kapasitas penyediaan Barang tersebut Lalu kita Buatkan database Sehingga nanti Ketika kita Membutuhkan Kita sudah punya Databasenya Sudah bisa kita Kelola Next mas Selanjutnya adalah Desentralisasi Dan stok strategi Kalau kita Di PMI khususnya Kita Sekarang Fokus kepada Desentralisasi Dan stok strategi Kalau misalkan Kalau kita lihat Kemarin itu Banyak sekali Barang-barang Yang kita kirim Dari Jakarta Bukan hanya Di PMI saja Banyak sekali Organisasi Karena memang Banyak barangnya Di Jakarta Nah Ternyata Ini menjadi Kendala baru lagi Kemarin Di awal Untuk transportasi Sulit Penerbangan Dibatasi Bahkan Banyak yang tutup Untuk Kendaraan pun Ada yang terkena PSBB Dan Peraturan lainnya Sehingga Modal transportasi Yang kita gunakan Terbatas Hanya yang dibolehkan Adalah pangan Contohnya Tapi untuk yang lainnya Masih Sangat sulit Karena memang Ada beberapa Yang takut juga Untuk Perpergian Keluar Kota Nah Strategi Kita adalah Untuk menyebarkan Stok-stok Ke tempat-tempat Titik-titik Yang lebih kecil lagi Titik-titik Yang memang Mendekati Misalnya Kalau daerah Bencana alam Mendekati Daerah-daerah Yang rawan bencana alam Tapi kita lihat juga Kapasitas daerah tersebut Mampu tidak untuk Melolak Apa namanya Stok tersebut Jadi kita Bukan lagi Mengirimkan barang Dari Jakarta Ke daerah-daerah Tapi Sekarang sudah Berbicara kepada Daerah terkecil lagi Ketika memang Daerah tersebut Membutuhkan Kita bisa mendorong Dari daerah yang Lebih dekat Atau terdekat Dari daerah yang Membutuhkan tersebut Contohnya Sekarang kita Pilot proyek Di daerah Jawa Barat Jawa Barat itu Ada 27 kabupaten Kota Dan kita Membuat 5 zona Di Jawa Barat Artinya Bukan Gudang yang besar Tapi Gudang yang memang Cukuplah Untuk Meng-cover Ketika terjadi Bencana Maka Ketika Awal terjadi Bencana Kita akan mendorong Stok dari Zona yang terdekat dulu Bukan dari Gudang-gudang besar kita Gudang-gudang besar kita Adalah untuk Supply lagi Ketika Gudang-gudang kecil Stoknya habis Baru kita Dorong lagi Dari gudang-gudang yang Besar Next mas Nah ini adalah Salah satu Permasalahan juga Kemarin Demokrati Versus Geografi Karena Ketika awal kita Membangun gudang-gudang besar Itu berdasarkan Jumlah populasi Satu gudang itu Untuk 35 juta jiwa Itulah kenapa Gudang-gudang regional Lebih banyak Di wilayah Pulau Jawa Karena Populasi di Pulau Jawa itu Lebih banyak Tapi Fakta sekarang Adalah Permasalahan adalah Bagaimana kita Mengirimkan Mendistribusikan Dari gudang-gudang besar Tersebut Ke daerah yang Membutuhkan Kalau kita lihat Kemarin Ini bisa menjadi Biaya pengiriman Bisa menjadi Lebih mahal Daripada nilai Barang tersebut Next mas Selanjutnya Standarisasi Jenis Barang bantuan APD Kalau kita Ingat Kemarin Pada saat Bencana Gumpa dan tsunami Di Sulawesi Tengah BNPB Mengeluarkan Surat edaran Tentang APD yang Diperbolehkan APD yang boleh Didistribusikan Atau Diimportasi Nah Tapi Sekarang kita Belum Lihat lagi Surat tersebut Ada baiknya Kita memiliki Standar Jenis Barang bantuan Misalkan APD Ada APD Medis Ada APD Non Medis Ada APD Juga Misalkan Yang untuk Paket Masyarakat Yang medis Misalkan Master Jenisnya Apa Jumlahnya Apa saja Sehingga Organisasi Ataupun Lembaga Lainnya Memiliki Standar Yang sama Kalau Kemarin Ada Sempat Ada Permasalahan Bahwa rumah sakit Ini menerima APD Yang tidak Layak Karena Tidak Tidak Memenuhi Standar Ada Baiknya Kita Membuat Standarisasi Jenis BNPB Mempunyai Standar Jenis Barang Bantuan Yang Sama Sehingga Tidak Membeda Keluarga Kalau Misalkan Di Basnas Itu Ada Paket Logistik Keluarga Di BNPB Ada Family Kit Ini Jenisnya Sama Atau Tidak Karena Ini Pengalaman Pribadi Saya Waktu Itu Kita Mendistribusikan Barang Bantuan Berbarengan Dengan Organisasi Lain Satu Tetangga Mohon maaf Saya sebut Merak Satu tetangganya Mendapatkan Indomie Satu tetangganya Lagi Mendapatkan Misakura Nah Ini Jelas Sangat Berbeda Nah Ini Bisa Menjadi Permasalahan Yang Serius Hanya Karena Berbeda Apa Yang Didapat Next Mas Optimalisasi Jaringan Logistik Nasional Tadi Sama Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Rustian Kita Harus Sinergi Koordinasi Meningkatkan Koordinasi Dan Kolaborasi Baik Lintas Organisasi Baik dengan Gugus Tugas Terutama Dengan Gugus Tugas Dan Mitra Lainnya Untuk Mencari Mitra-mitra Potensial Yang Bisa Membantu Kita Untuk Tujuan Yang Sama Sebenarnya Semua Organisasi Ini kan Tujuan Sama Untuk Meringankan Beban Masyarakat Dan Setiap Organisasi Memiliki Kapasitas Yang Berbeda-beda Misalkan PMI Kita Kolaborasi Artinya Saling Menguntungkan Saling Membantu Lalu Juga Virtual Warehouse Nah Ini Yang Kedepannya Tentunya Akan Sangat Penting Bagi Kita Apalagi Kalau Belajar Dari Pandemi COVID-19 Ini Selanjutnya Cluster Nasional Logistik Kemarin Sudah Dibuatkan SK Untuk Tim Pendamping Izin Pak Rustian Kemarin Sudah Terima Kami Sudah Terima SK Dari BNPB Untuk Pendampingan Cluster Nasional Logistik Semoga Dengan Adanya SK Tersebut Bisa Lebih Menguatkan Lagi Jaringan Logistik Nasional Baik Di Pusat Provinsi Maupun Kabupaten Kota Next Mas Lalu Sistem Manajemen Informasi Logistik Terpadu Sekarang Sudah Jamannya Digitalisasi Melalui Web Dan Lain-lain Nah Bagaimana Kita Bisa Memanfaatkan Media-media Tersebut Aplikasi Media Sosial Kalau Kalau Misalkan Digugus Tugas Itu kan Ada data-data Segala macem Itu kalau Misalkan Bisa Kita Koordinir Lagi Misalkan Oleh BNPB Organisasi-organisasi Yang mana saja Yang terlibat Terus juga Barang-bantuan Apa saja Yang sudah Diberikan Di Organisasi Lainnya Ini juga Untuk Meminimalisir Dampak Dari Apa Namanya Pengiriman Bantuan Di lokasi Yang Sama Ada Yang Berlebihan Atau Ada Yang Kekurangan Ini Informasi Ini Yang Harus Kita Gali Next Mas Nah Ini Salah Satu Sekedar Sharing Ini Salah Satu Dari Pemanfaatan Digitalisasi Menurut Saya Ini Sangat Bagus Sekali Sangat Nyaman Sekali Kalau Misalkan Kemarin Pada Masa Saat Normal Kita Itu Harus Bertatak Muka Langsung Harus Berpergian Langsung Baik Ke BNPB Baik Juga Ke Tanjung Entry Point Baik Juga Ke Kantor Bia Cukai Tapi Sekarang Dengan Sistem INSW Indonesia National Single Window Satu Jendela Bukan Satu Pintu Lagi Satu Jendela Jadi Semua Baik Itu Pengurusan Surat Rekomodasi BNPB Dan Surat SKMK Dari Bia Cukai Cukup Melalui Aplikasi Online Jadi Tidak Ada Lagi Tetap Muka Semuanya Kita Ajukan Secara Online Dan Rekomendasinya Pun Diberikan Secara Online Kita Juga Bisa Mentracing Sudah Sampai Mana Proses Surat Kita Nah Ini Baik Juga Kalau Misalkan Di Logistik Kita Punya Sistem Seperti Ini Itu Aja Mungkin Yang Dapat Terima Kasih Mungkin Nanti Kita Bisa Berdiskusi Lagi Di Kesempatan Setelah Ini Terima Kasih Oke Baik Terima Kasih